Salam Sobat Kuli Bangunan Di sini saya Doton Untuk pengalaman-pengalaman pribadi Yang Anda harus tahu Ternyata orang entertainment itu tidak semulus yang panjangnya Pengalaman di entertainment dari mulai tahun 2004 sampai 2020 Berarti saya dipanggil sudah 16 tahun Dari situ saya dapat pengalaman kejadian suka-duka Pahit manis dan juga aneh Dan juga misteri Salah satunya kejadian misteri yang sampai sekarang Saya bisa lupakan Waktu itu berawal di tahun Tahun 2012 tepatnya 2012 untuk tanggal dan bulan enggak saya sebut Tapi yang jelas waktu itu hari Kamis sore Kamis Wadi sore Berarti malamnya malam Jumat Kuliwan Waktu itu Kamis jam 4 sore Itu HP saya belum Tapi masih HP jadul Belum yang Android belum Waktu itu jam 4 HP dering saya angkat Ternyata jalan Beliau bilang Minta tolong sama saya Bentar malam Bentar malam ngisi tempat saya kosong enggak mas Bentar malam sebetulnya kosong Tapi karena waktu yang Sekian jam enggak mungkin saya bisa ngumpulin grup kan Akhirnya saya tolak Terus beliau ngotot Enggak mas bisa enggak bisa Mas ditol harus ngisi di tempat saya Terus oke lah Saya ikut Entar malam saya ngisi tempatnya mbak E Tapi dengan syarat Aku minta transport di antar jemput mbak Oke mas ditolong Entar sore jam berapa saya bisa jemput Sekitar maghrib mbak Sudah positif Beliau siap Apa Siap menjemput saya Oke lah Telepon selesai Saya persiapan Saya mandi saya persiapan Langsung ke salon Salon Nyalon lah Habis itu pulang Pulang sampai rumah Di make up Amma kakak saya Heri Cokolo Cokro itu kakak saya Di make up Amma Heri Cokolo Cokro Udah selesai Tepat ada maghrib Berarti udah masuk ke Jumat Kliwon kan Kalau itu anjalo kan Jumat Kliwon Maghrib selesai Dering lagi Habis Saya angkat Iya selamat malam mbak Gimana mas ditolong udah siap Udah mbak Ini udah Tinggal di jemput Ya mas ini perjalanan menuju tempatnya Mas ditol Hitungan menit Beliau telepon lagi Mas ditolnya dimana Ini saya udah di depan rumah mbak Nunggu mbak E Loh ini saya kebablasan mas ditol Kebablasan mana Ini saya di timur Rumah mas ditol Di depan makam Mas ditolnya kesini Wah jangan gitu mbak Tolong mbak E Mau bila atlet aja Atlet aja ke tempat saya Ini saya pake jari lho mbak Pake jari biskap Pake keris lho mbak Mas mau jalan ke situ Walaupun cuma 100 meter Gak apa-apa mas ditolnya Kesini aja Yaudah saya ngalah Saya ngalah Itu Lepas kontrol saya Saya Yaudah saya kesana mbak Saya masuk kamar Masuk kamar Ambil pusat Yang ada di Rangka ukiran Saya cabut Biasanya itu gampang Tapi kenapa Tapi kenapa waktu itu saya cabut Itu susah benar Benar-benar susah Saya paksa bisa keluar Habis itu saya jalan Ke timur Dari rumah saya keluar Ke timur Ke depan makam Rumah ke makam itu Cuma 100 meter Saya jalan Sampai depan makam Sampai depan makam Disitu ada mobil Esvas Merah hati Hafal betul saya Tapi pelatnya orang tahu Esvas merah hati Disitu Sepirnya itu cewek Saya tanya mbak Apa mbak yang Mau jemput saya Benar mas ditol Yaudah bukan pintu Saya yang masuk Ternyata di dalam Dalam mobil itu Banyak orang Banyak cewek Banyak cewek Ada 6 6 orang Ada 6 orang Setelah itu Saya masuk Mobil jalan Di dalam mobil ya Kayak Gimana ya Kayak Biasa gitu Ngobrol-ngobrol biasa ya Mutain-mutain Biasa gitu Namanya cewek 6 Saya satu Cuma cowok Perjalanan saya Apal betul Dari rumah ke timur Lewat Brogo Lewat sawahan Kelodran Tuguboto Ketimur Banyuanyar Sumber Saya apal betul Di dalam itu Ngobrol biasa Biasa di situ Terakhir kali Terakhir kali Ngobrol-ngobrol Terakhir kali Saya ingat Di jembatan Bacem Jembatan Bacem Solo Baru Habis dari jembatan Bacem Solo Baru Seingat saya Ini maaf Seingat saya Itu ke selatan Dikit Seingat saya Terus Belok kanan Ke barat Jalan mojok itu Terakhir Saya ingat di situ Saya lurus terus Terugangnya Saya kurang tahu Bilok-bilok Setelah sampai tujuan Saya berhenti Di tempat Orang punya hajat Saya Sudah sampai Tempat punya hajat Sudah saya turun Saya turun dari mobil Sudah disambut Sama kepala desa Sama RT Sama warga-warga Biasa Sama fan-fan Sudah saya dirangkul Dimasukkan rumah Sudah sampai Rumah situ Saya dijamu Makan Minum Termasuk Dulu ya Dulu ya Dulu Minuman Alphol Dulu itu Sekali saya Anggur putih dulu Saya di Sudah makan Sudah minum Dikasih minuman Dua total Sudah habis Sudah selesai Ini dikode Mas 10 menit lagi Mas ditolak Siap Saya gitu Sudah gitu Sudah saya dipanggil Saya ke atas panggung Ngomong Blah-blah Blah-blah Amat Orang-orang Jagongan Sudah biasa Sudah di atas panggung Sudah biasa Sudah humor-humor Sudah biasa Sudah masuk ke lagu Sudah masuk ke lagu Saya itu nyanyi Lagu Kuli Bangunan Karya saya sendiri Nyanyi Setengah lagu Pertengahan lagu Tiba-tiba Saya terkejut Dan juga kaget Sangat-sangat kaget Saya nyanyi Saya juga Di pertengahan lagu Ternyata Mikrofon saya itu Ilang Mikrofon ilang Lampu Mati Padam Mata cuma Adanya gelap Cuma gelap Dan gelap Detik demi detik Demi detik Mata mulai melihat Terang-terang Terang-terang Kok saya di tengah kebun Lebih terang lagi Kok saya di tengah makam Tau-tau saya di tengah makam Dan Pagar makam itu Sudah banyak banget Warga itu yang gini Nonton saya yang juga Di tengah makam Saya juga bingung Setelah itu Ada warga empat Ada warga empat itu Nyamperin saya ke tengah Saya ditanya Ngapain kamu disini Ngapain kamu disini Kau ngapain ini Juga-juga Tunggitan Saya mau jawab Tidak bisa Mau ngomong Tidak bisa Terus salah satu Dari empat orang itu Ada yang kenal Ini aku kenal pak Ini masih ditol Ini masih ditol Ini berkasi Kita nyanyi Terus Bapak-bapak yang tiga Sudah begini saja Kita bawa masuk Ke rumah Pak RT Saya dirangkul Dirangkul Empat orang itu Dibawa ke tempat Pak RT Dikasih minum Air putih Air putih Setelah itu Ditanya gini-gini Belum bisa jawab Tidak bisa ngomong Tapi ada yang paham Emang Mas Durangnya Ada yang tidak beres Setelah itu Saya bisa ngomong Saya pinjem uang Warga Pinjem uang warga Rp20.000 Pinjem uang warga Rp20.000 Buat Transport pulang Saya minta Disuruh Tolong pak antar saya Ke Teluan Saya sampai Teluan Disitu Pegang uang Cuma Rp20.000 Saya tidak Bekal Tidak bawa Rp20.000 Saya naik Taksi Kurangnya Di rumah Saya gitu Setelah itu Saya pulang Pulang Sampai rumah Kurangnya Berapa Saya kurang paham Kemarin Saya ingat saya Saya kasih 300 Sampai Berkini Saya kasih 300 Sampai rumah Pun Sampai rumah Pun saya Ketuk Saya ketuk Pintu itu Mau ngomong Tidak bisa Mau ngomong Tidak bisa Terus Akhirnya Bukan sama Ibu Ibu Tanya Kok jam Baru pulang Konser Dimana Mau jawab Tidak bisa Tidak bisa Jawab Itu selama Tiga hari Tiga malam Saya cuma Di kamar Karena tidak Bisa Ngomong Setelah Tiga hari Itu Saya bisa Ngomong Langsung Nomor yang ada Di hp Itu Saya Sudah Tidak bisa Tidak Dibungi Saya curhat Sama Sahabat Saya Namanya Marsho Elektron Itu Orang Duk Itu Solusi Kamu Bisa Tidak bisa Harus Balikin Uang 20 Itu Padahal Makam Pastinya Dimana Tidak tahu Besok Saya Cari Makam Sampai Sampai Tidak Ada Makam Seperti Yang Saya Datang Tidak Ada Sampai Situ Uang Saya Tinggal Di Jalan Saya Bilang Niat Insul Kembalik Keduk Bidil Seng Minjem Yaku Saya Bintang Bintang Sampai Sekarang Yang Jadi Pertanyaan Saya Terus Kemarin Yang Saya Makan Yang Saya Minum Yang Saya Buat Mabuk Itu Apa Sampai Sekarang Saya Masih Ketakutan Maka Dari Itu Dari Kejadian Misteri Ini Saya Minta Saran Solusi Dan Juga Komen Dari Semua Dulur Sobat Kulib Bangunan Solusi Terbaik Apa Buat Saya Bisa Melupakan Kejadian Misteri Itu Sampai Sekarang Saya Masih Ketakutan Bahkan Mau Share Pun Saya Masih Ketakutan Minta Comment Minta Dukungan Subscribe Like Lonceng Masih Banyak Cerita-cerita Misteri Yang Lainnya Ntar Saya Lanjut Session Berikut Semata Satu Terima Kasih Sosot Kulib Bangunan Salam Sosot Kulib Bangunan S Avengers S 안나 S S Delin